Intro Saudara, mari kita ikuti pembuatan prosen pisah Prosen pisah ini hampir sama dengan pisah biasa Tetapi agar menghemat waktu sehingga terutama kulitnya bisa disimpan di tempat pembekuan Ataupun freezer Sehingga dalam prosesnya yang awalnya dalam pembuatan pisah ini Memerlukan waktu sekitar 3-4 jam Dengan teknik prosen pisah ini Pembuatan pisah bisa dipersingkat menjadi sekitar 30 menit Kulit pisah yang telah dibuat Untuk selanjutnya di open pada suhu 160 derajat celsius Selama kurang lebih 15 menit Untuk selanjutnya kalau sudah matang dan kulitnya masih relatif putih Selanjutnya didinginkan dan dibekukan di freezer Hal ini dimaksudkan untuk persediaan kulit dalam pembuatan pisah berikutnya Ini kulit pisah ini bisa disimpan sekitar 3 bulan atau bahkan lebih Ini saudara setelah disimpan beberapa waktu Kemudian kita mempersiapkan toppingnya Yang diantaranya adalah sosis Kemudian bungu yang siap bergumis Kulit pisah sebelum digunakan perlu ditowing atau disimpan pada suhu ruang Selanjutnya diolesi dengan margarin ataupun minyak goreng Dan juga diolesi dengan saus tomat Kemudian kita mempersiapkan topping yang perlu ditumis Berbagai macam bubuk dan juga bahan lainnya Yang akan dijadikan topping pisah Setelah pemberian topping selanjutnya bisa diopen Sampai matang Yang kurang lebih sekitar 10 menit Setelah dipanggang selanjutnya bisa didinginkan Kalau sudah dingin siap dikemas dan dipasarkan Demikian saudara dari Pelitani Negeri Gupang Sampai berjumpa di lain peristiwa Terima kasih